Mungkinkah atau menurut Anda apakah ini benar bahwa Indonesia ini adalah negara dengan kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara? Yes, potensi besar iya Mbak. Kami lihat sebenarnya Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai potensi besar di ekonomi digital di Asia Tenggara. Baik lagi kalau kita lihat dari segi konsumer behaviornya, bicara mengenai penggunaan internet, sosial media, itu jadi salah satu indikasi bagaimana Indonesia bisa menjadi leader di ekonomi digital di Asia Tenggara. Anda melihat sudah ada visi ditetapkan, tapi tadi Anda juga katakan bahwa memang perlu ada kerjasama, tapi dukungan pemerintah Anda melihat sudah cukup? Cukup aku rasa belum ya, karena baik lagi ketika bicara mengenai, kalau kita lihat dari apa yang dilakukan pemerintah sekarang, sudah banyak sekali dukungan-dukungan yang diberikan. Pertama dari infrastructure development, dari segi pala paring, kemudian ada lagi dari inisiatif-inisiatif seperti e-commerce, kemudian terakhir di tahun 2018 itu Indonesia Per Point misalnya. Tapi di sini kami lihat juga dari beberapa benchmark dari beberapa negara lain, di mana mereka juga mempunyai semacam institusi khusus di dalam negara yang sendiri yang memang mempunyai tugas, responsibility untuk drive digitalisasi yang ada di perusahaan, di negara mereka seperti itu. Dan itu mungkin salah satu yang juga bisa di leverage juga oleh pemerintah Indonesia, develop suatu institusi khusus yang memang secara aktif, proaktif, develop dari roadmap, kemudian memberikan semacam pengetahuan juga edukasi terhadap teknologi itu sendiri, dan juga talent development. Jadi itu semua harus dikoordinasikan, dikolaborasikan, gak cuma dari segi publik, tapi juga dengan private stakeholders. Untuk menyaksikan video lengkapnya silahkan klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Alin Miratmaja, CNBC Indonesia, Beyond Business.